Kisah Pak Totok seorang ayah yang dibuang anaknya ke Panti Jompo, tengah jadi sorotan. Pak Totok kini tinggal di Panti Jompo, Krialan, Siahhus Nul Hatimah, Malang, Jawa Timur. Mungkin tribuner sebanyak yang bertanya alasan anak Pak Totok tega memilih membawa orang tuanya ke Panti Jompo dan tidak dirawat di rumah. Rupanya ada alasan dibalik tindakan kedua anak Pak Totok, Desi dan Deni. Kehidupan masa lalu Pak Totok di waktu muda pun diungkap oleh pihak Yayasan. Cerita itu disampaikan langsung dari kedua anaknya. Desi dan Deni merasa jika ayahnya juga melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan pada Pak Totok. Ketika anaknya masih kecil, Pak Totok tidak mempedulikan Desi dan Deni. Inilah yang membuat anak Pak Totok pun ogah mengurus ayahnya. Mereka bahkan menyampaikan pada pihak Panti Jompo untuk tidak perlu mengabari jika ayahnya meninggal nanti. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!